Persatuan Sepa Bola Seluruh Indonesia atau PSSI meminta maaf atas insiden perusahaan bus tim nasional Thailand oleh supporter Indonesia. Insiden perusahaan bus tersebut terjadi sebelum Laga Grup A Piala AFF 2022 antara Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Glorapung Karno, Jakarta pada Kamis 29 Desember 2022. Insiden itu mengakibatkan kaca bus tim nasional Thailand pecah. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Jumat 30 Desember 2022 kemarin, Ketua Umum PSSI Mohamad Iryawan meminta maaf. Permohonan maaf PSSI ini ditujukan kepada tim nasional Thailand, FAT, dan seluruh masyarakat Thailand atas ketidaknyamanan pemain selama di Jakarta. Mohamad Iryawan berkomitmen peristiwa yang akan datang tidak akan terjadi di masa mendatang. Pria yang sering disapa Iwan Bule itu menyatakan, rivalitas hanya terjadi 90 menit di lapangan sepak bola. Permohonan maaf juga dilontarkan Ketua Divisi Pembinaan supporter PSSI Budiman Dali Munte. Budiman merasa pihak PSSI, panitia penyelenggara, dan pihak keamanan telah melakukan koordinasi terkait supporter sebelum pertandingan. Namun sangat disayangkan, bahwa hal yang terjadi di lokasi ternyata berjalan tidak sesuai rencana. Oleh karena itu, berkaca dari insiden ini, PSSI meminta para pemimpin dan petugas penghubung supporter lebih meningkatkan pencegahan terhadap hal-hal yang tidak diinginkan atau merugikan banyak pihak. Sebelumnya, pelatih tim nasional Thailand Alexander Polking mengungkapkan kekecewaannya atas pelemparan batu terhadap bus pemainnya. Ia mengatakan kejadian pelemparan terhadap bus yang ditumpangi pemain mengganggu fokus timnya. Menurut Polking, seharusnya kejadian tersebut bisa dicegah. Utamanya, jalur yang dilalui bus pemain steril dari potensi gangguan supporter. Di balik insiden tersebut, duel Indonesia versus Thailand berakhir sama kuat 1-1. Kedua tim selanjutnya bakal menyelesaikan laga pamukas penyisian grup A Piala AFF pada 2 Januari 2023. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.